Baik, kita akan kembali ke materi data science di pertemuan pada hari ini. Data science kali ini kita akan membahas tentang clustering, yaitu salah satu nama clustering yang terkenal ya, yaitu G-Mens. Kita akan membahas tentang G-Mens atau K-Mens gitu ya, nah G-Mens disini cukup mudah ya, kita praktekan cukup mudah. Oke, baik kita coba langsung aja, data set yang akan kita gunakan itu adalah menggunakan data set glass, ya kita pakai glass, nah disini sudah ada, di pertemuan kemarin sudah ada. Kemudian kalau seandainya ingin download, silahkan di download alamat linknya ada di disini deh, nah kalian bisa download alamat linknya disini, kemudian upload data set yang glass, ya ini sudah ada nih, Tapi kalau kalian nanti belum ada, silahkan upload disini, kemudian cari data setnya, ini ada glass, kemudian klik open, oke gitu ya, nah tinggal upload, masukkan disini glass. Nah, oke baik kita, data setnya kita sudah siap, nah sekarang kita akan membuat file yang ke-13, ya. Oke, saya rename dulu ya, saya rename namanya materi-13. Oke, baik kita akan belajar tentang clustering, pertama adalah kita gunakan dulu data setnya dulu, data setnya kita gunakan glass, kita panggil, kita koneksikan ya. Ini pandas, kita pakai pandas, kemudian kita pakai variable pd, kemudian datanya sama dengan pd.read, datanya csv ya, csv kemudian lokasi nya ada di data set, kita masuk ya, kemudian class.csv. g nya kecil ya, oke. Oke, jadi kita titik, eh, taro tutik, data set, kemudian garis miring class.csv. ini baik seperti itu deh Nah kita bisa cek juga nya df-info isinya apa ini seperti video yang sebelumnya isinya adalah data komposisi dari kelas gitu dia nah oke kita cek dulu ya bisa konek atau enggak nah kita koneksinya jadi data datanya ini terdiri dari 218 entries atau 218 data kemudian isi kolomnya itu anda komponen RI n a m g a l s i dan seterusnya sampai fe dia kemudian datanya float semuanya di backflow itu Nah selanjutnya kita akan coba untuk ini dulu ya membaca data di awal itu masih ingat tentang mengajak data ini kita persiapan data dulu ya untuk mengajak mengajak data kalau mengajak data itu pakai sample jadi kita tuliskan sini form eskelon kemudian utils terus import soft oke kemudian bisa tuliskan ini data acak ya data acak sama dengan titik diambil dari mengajak data df yang ada disini ya jadi kita tuliskan disini df kemudian koma kita randomnya random state nya bebas angkanya kita boleh pakai angka terserah saya pakai angka 42 aja nah kemudian nah kemudian tf baca shuffle tf nya data setnya random state nah udah gitu aja kita bisa cek data acak nya disini kemudian kita titik head ya berupa berutup ambil kalau ini munculnya sekitar 5 record ya oke kita cek dulu ya oke seperti ini nah ini datanya acak ya 115 ini mulai dari urutannya udah acak gitu ya nah kemudian kita juga ada sebelum mengulang data itu kalau masih ingat kemarin itu ada normalisasi ya preposition ya bagian preposition oke kita coba langsung sekalian ya preposition ini ada eskelon kita pakai minmax saja nah kemudian eskelon import preposition oke preposition nah minmax ya kita pakai minmax seperti ini isek skala ya scale scale minmax scale nah isinya adalah kita preposition kemudian kita pakai minmax kecil huruf biasanya berpengaruh ya jadi kita harus perhatikan kemudian kemudian kita fitkan transform nah datanya apa yang kita ambil untuk preposition atau kita normalisasi kan data kita ambil yang data acak disini jadi kita bisa ambil ini kita pastikan di dalamnya transform oke nah nah kemudian nah kemudian kita kasih nama ya kita kasih nama data yang sudah dinormalisasikan kita pakai nama data normal ya data normal sama dengan pd.dataframe dalam kurung ini ya minmax scale ini ya ya kemudian kemudian kemal kolom saya koma kolom 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 sama dengan diambil dari ya data aja ya ini ya data aja titik kolom 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 ya sudah seperti itu nah terus sudah kita coba cek datanya kita klik datanya kita klik datanya kita klik datanya ada error atau nggak ya oke bagus ada error ya eh data aja eh sebentar ya it's not the file data frame it's not the file data frame means backscale columns data acak data acak data acak kan sudah aja oh bukan data acak df acak namanya df acak ini salah tulis ya ini df oke biasa udah nah kita bisa baca ya ini data yang sudah normalisasi datanya dengan nilai-nilai dan hampir sama ya oke baik kemudian selanjutnya adalah kita cek apa gimana sih bentuk grafiknya ya ya kalau kita membuat gambar grafik itu pakai apa kemarin matte plot clip ya kalau kita ingin lihat gambar visualisasinya ini nih lihat gambar di sini ya kalau kita lihat gambarnya ini kita lihat gambarnya yang apa namanya yang sebelum cluster ya sebelum kita coming scan ya jadi before clustering clustering oke before clustering oke langsung aja kita pakai from matte plot clip oke kemudian kita import di sini nah kemudian kita pakai my plot kemudian s kita pakai nama optif import piplot s kita pakai nama gambar aja nah oke gambarnya ini saya copy ya ini saya copy ya gambar nah eh gambar kita pakai scator 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 nah dia pakai scator titik titik ya kemudian eh kita lihat ya datanya kalau sebelumnya itu adalah eh data data df aja df aja df aja kemudian kita ambil yang salah satu ya ini bebas mau pakai yang mana aja sih eh saya pakai r r i ya r i sama jadi kita ada x sama y ya jadi kita anggap aja nih df nya eh sama n i n a n a seperti ini ya data aja ini df ac df ac r i sama n a oke udah nah kemudian label ya jadi labelnya itu pakai ada x oke x nya yang r i itu ya kemudian ada lagi yang yang y nah kita tinggal ganti aja di sini y kemudian ini kita tulis n a oke kita coba cek ya nah oke baik ini nanti lagi nanti dia ada gambarnya sih nah oke oke mana gambarnya lu muncul kita run sekali lagi nah ini ya gambarnya jadi ini gambar model clusteringnya dari n a sama r i tapi kita ambil dari salah satu kolom ya jadi ada dua kolom ini ya nah dari sini warnanya biru semua ya jadi kita akan bagaimana data yang ada di sini ini ya data yang punyanya ini ya yang kelas ini ini bagaimana kita nanti mengelompok-melompokkan ini oke dengan cara clustering nah oke baik selanjutnya adalah berikutnya sekarang kita langsung masuk ke cluster gemensia nah kita masuk ini ya kita masuk meng-cluster meng-cluster dengan dengan gemensi oke nah rumusnya adalah ya pakai gemensi juga gemensi itu bagian dari escalon escalon ya jadi kita tulis from terus escalon titik cluster oke kemudian kita import gemensi 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 oke nah kemudian kalau kita pakai nama variable bebas ya saya pakai km aja jadi ada ini nama-nama teksnya teksnya itu untuk menunjukkan bahwa ini metode yang algoritma yang digunakan adalah gemensi kemudian kalau tutup kita pakai cluster cluster kita mau cluster berapa gitu ya mau cluster berapa boleh pakai 2 boleh pakai 3 gitu ya data kelas ini kita kita mau cluster dia kuat sedang atau lemah kelas yang jenis kuat sedang atau kita jenis yang good standard sama yang mungkin low standard nah kita tapi ini saya contohkan pakai 3 kita meng cluster 3 jenis 3 jenis nah terus oke saya akan membuat nama variable namanya cluster bebas namanya nah kemudian metodenya nanti gemensi kemudian kita langsung ya ini ya fit fit predict oke kita akan mempredik menggunakan ini ya km comments ini fit predict kemudian dalam burung data yang kita pakai adalah data yang kita pakai ini data normal ya jadi kita pakai data normal ini jadi kita masukkan di dalam proses km data normal nah kita kalau mau menyebutkan semuanya boleh ya ya kita sebutkan aja semuanya satu-satunya nah gini ya datanya itu isi apa aja saya tunjukkan satu-satu aja jadi ini ada RI itu gitu ya nah kita tulis lagi apa lagi gitu ya yang mau variable yang mau sebagai tolak ukur itu apa gitu ya nah ini na nya kemudian seterusnya sebentarnya semuanya langsung dipanggil juga bisa tapi kita saya contohkan satu-satu biar nanti waktu-waktu kalau kita mau pakai oh kita mau ganti-ganti berdasarkan pengukurannya lain-lain nah emg kemudian al si eh yang sudah ada mana ya enggak deh ya kita tulis ajalah al al si terus k c a k c a si c c b f f tepk ini ya saya nah kalau nggak kelihatan jadi ini 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 coba ini cuma menyebutkan nama dari kolom yang akan digunakan sebagai predik dari kamensya gitu ya nahan di sini ya febac aks i a l l besar ternyata kecil nanti nampak juga sih udah kayak gitu aja kemudian kita cek klaster berapa yang diperoleh gitu ya nah oke baik disitu ada error oke baik kita cek errornya n klaster got an unexpected keyword human and cluster oke kita cek dia disini dia errornya ya klaster pakai S ya plural ya kita harap lagi ya Hai nah sudah kayak gitu ya ini hasilnya nah ini adalah data yang hasil pengklasterannya dari tiga jenis tiga jenis kelompok ya tiga jenis kelompok 012 itu hasilnya nah oke sudah sudah selesai sebentarnya sampai disini ya Nah kalau kita ingin lihat eh data ini kita masukkan ke dalam data setnya data set normal kita bisa masukkan data setnya kita masih terangnya masukkan kita masukkan kita masukkan kita masukkan ke data normal ini kan jadi kita tulis disini data normal kemudian kita tanda kutip kita kasih nama apa gitu ya kolomnya kalau saya pakai nama saya pakai nama saya klaster kemudian kurung siku diambil dari dari sini ya nama klasternya ini kita ambil dari sini klasternya oke kemudian udah kita cek aja ya �enet nama klik jenis data normal secara keseluruhan kita klik nama klik jenis nah ini hasilnya kau ini cuma memwakili aja jadi ada lima rekod INA MGA LZK dan seterusnya sampai kluster ya nah ini ketemu dia kluster 211 seterusnya ini cuma sebagian aja ya kalau mau diambil semuanya ya ini dihapus ya karena ini muncul agak panjang karena muncul semuanya kan 218 record nah oke baik jadi kita sudah mempunyai data set bersama dengan cluster ya udah clear sampai disitu ya terus bagaimana hasil kelompoknya kalau hasil kelompoknya kita bisa cek di pandas kita pakai value counts value counts counts dalam burung apa yang mau di cek kita mau ceknya yang ini jadi kita masukkan disini kita pasukan udah kita cek nah ketemu nomor 0 itu 107 172 2 itu 39 jenis record jadi 0 bisa dikatakan ya 0 itu yang mungkin yang lemah 1 yang sedang 2 yang kuat bagaimana urutannya ini sesuai logis dari datanya aja sih ya sesuai dengan logisnya logikanya seperti apa sih 0 itu apakah dia yang kuat atau justru yang lemah nah itu sesuai dengan sesuai dengan data set ya sesuai sesuai dengan ini ya apa panelen dari data masing-masing yang diketahui tadi yang jelas kuat sedang lemah jadi sudah ketemu gitu dia sudah clear ketemu ya nah sekarang kita akan buatkan grafiknya sekarang sebelumnya itu adalah grafiknya seperti ini dia grafiknya itu kan cuma biru aja ya nah ini kurang menarik sekarang gimana sih letaknya ini letaknya apa ya dibaginya kayak mana gitu dia nah sekarang kita cek disini nah kita pakai matplot reply kita pakai from matplot seperti yang tadi awalnya nah seperti ini kita akan membuat gambar nah ini saya pastikan aja nah ini kita pastikan disini ya lihat gambar before nah sekarang after after kita pakai gambar nah afternya seperti apa gitu ya pertama kita bagi tiga kelompok dulu ya kita bagi menjadi tiga kelompok contoh df1 isinya adalah data normal data normal ini ya kita fokus di cluster nya ya kan kita tuliskan data normal nah kemudian data normal tapi isinya itu adalah isinya data normal titik cluster nomor 1 itu yang yang 0 ya ini yang 0 jadi kita kasih warna nanti ya kita kasih warna yang 0 itu warnanya apa gitu ya nah kemudian kita copy paste aja ini 2 kita akan hanya ada tiga kelompok disini ya tiga kelompok 0 1 2 1 2 3 ya ininya 0 1 2 ya karena nilainya hanya 0 1 2 gitu ya ini ngikutin ya ngikutin nilai yang ada disini ya oke nah terus selanjutnya adalah kita tinggal masukkan scatter nya oke kita masukkan scatter nya gambar atau visualisasi ya gambar 2 titik scatter dalam kurung kita ambil yang 1 dulu df1 dulu oke df1 kita mau ambil yang mana x sama y nya kalau yang contoh tadi itu adalah ri sama ri sama na oke berarti kita pakai juga ri sama na ya oke data ri sama na ya ini ini pakai data aja ya gak masalah sih oke kita pakai data normal aja nah ya df1 data ini kita pakai data normal df1 kemudian kurung siku kita ambil yang ri untuk x nya kemudian sama sama apa lagi df1 df1 yang na yang na oke kemudian kita kasih warna apa ini kita kasih warna yang 0 ini kita kasih warna red merah ya kita lebih paste langsung 3 kali nah yang membedakannya ini golongan 1 itu red golongan 2 ya df2 ini juga df2 kita kasih warna red red black hitam ya kemudian ini bebas warnanya yang terserah tapi pakai bahasa inggris warnanya ini nomor 3 itu adalah selis golongan yang nomor ini ya golongan 2 ini ini kita akan tidur 3 nah kita kasih warna kita kasih warna blue blue biru kita kasih warna blue nah kemudian kita bisa mengecek namanya centroid centroid itu adalah titik tengahnya mana sih kita bisa ambil titik tengahnya disini iya saya copy paste aja nah kita copy paste disini saya post tekan oke kemudian dalam kurung ini ada km km itu siapa nah km itu adalah metode dari metode dari clusteringnya ini ya ini tulisan ini ya metode clustering km km and cluster 3 jadi km titik cluster center gitu kemudian titik 2 koma golongan yang per 0 dulu oke golongan yang 0 kemudian kita paste disini ya ini saya copy paste ya copy paste ini paste paste disini ini 0 1 ini yang ke kedua gitu ya jadi ini yang data 0 cluster center nya ini cluster center nya 1 ini cluster center nya 2 gitu ya set oke terus untuk apa ini kita kasih warna kita kasih warna warna apa ya kita kasih warna warna berarti kita pakai color 0 0 1 2 0 1 2 2 3 disini sampingnya oke kalau nggak nampak ini saya enter nah disini kita kasih koma color color kemudian yang belum ada ya eh yellow bisa ya coba kita cek yellow oke yellow kemudian marker untuk penandanya kita kasih tanda 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 p tanda bintang tanda bintang oke kemudian kita isir lagi ya tanda bintang kemudian kita kasih label labelnya center labelnya sama dengan tengah setel setel ya dah gitu nah selanjutnya apalagi ya title ya kita tulis title gambar 2 ini title nya apa titik title title ini tulisan yang di atas sudul kita tulis hasil clustering kbins glass data glass data glass oke sudah selesai oke udah tinggal kita running kita klik run nah setelah kita klik run nah ternyata terjadi error gitu dia tapi gambarnya ada nampak oke gambarnya sudah nampak oke sekarang kita cek ya kenapa disini error gemensi object not attribute cluster center cluster center gemensi object tidak mempunyai attribute cluster center cluster center oh iya dia pakai s chain cluster center kita tulis disini oke center ini juga centers ini juga kita pakai oke kita run lagi nah oke udah ketemu dia jadi ini gambarnya gini nah disini ada titik kalau kita perjelas ini nanti kalian ada warna kuning warna kuning nampak warna kuning mending itu ya cluster center ini agak nampak warna kuning oke titiknya dia kecil masalahnya kalian cek sendiri nanti di zoom selain di low apa yang mencol tapi ada nanti gambar dari gambarnya di apa center dari masing-masing 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 dari kelompok oke nah kurang lebih ini ya gambarnya kalian bisa ambil datanya ini adalah hasil pengolahan dengan kemins jadi dari data ini bisa terbagi menjadi tiga kelompok hitam merah biru oke hitam merah biru dengan cara metode kemins mengelompokkannya seperti itu oke baik mungkin sampai disini ya tentang video tentang kemins ya jadi langkahnya seperti itu oke jadi ini data sebelumnya ini data sesudahnya hasil dari pengklasifikasi datanya mana data setnya adalah ini oke data normal itu sudah kita tambahkan ini hasil hasil 210 baik mungkin sekian tentang video tentang pembahasan tentang kemins menggunakan patent oke baik untuk yang belum subscribe silahkan untuk subscribe dari channel pembahasan tentang data sensory terima kasih semuanya terima terima selamat menikmati